Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Nurcaya Utomo, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Oke, sore ini saya akan menyampaikan perkembangan kegiatan investigasi kecelakaan pesawat Boeing 737 Papakilo Yengki Syara Foxrot yang dioperasikan oleh Trigana Air pada tanggal 20 Maret 2021 di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jadi, berdasarkan informasi yang kami peroleh saat ini bahwa pesawat ini terbang sebagai pesawat kargo dengan empat orang dari dua pilot, satu engineer dan satu flight operation officer atau FOO, membawa kargo dengan tujuan penerbangan adalah Bandar Udara Hasanuddin di Makassar. Setelah tinggal landas, dua menit setelah take-off, pilot melaporkan kepada pengatur lalu lintas udara atau air traffic controller bahwa mereka mengalami kerusakan pada mesin sebelah kanan. Kemudian, pilot memutuskan untuk kembali ke Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Pesawat terbang selama 15 menit dan disebut dengan istilah holding atau berputar di atas poin Alpha 5 atau poin di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Dan kemudian, mendarat dengan satu mesin. Kondisi ini adalah hal yang termasuk kondisi yang sudah sering dilakukan oleh pilot dalam pelatihan di simulator, yaitu terbang dengan satu mesin. Sehingga penerbangan dengan satu mesin seharusnya tidak merupakan kesulitan bagi pilot. Kemudian, pada saat mendarat, diketahui bahwa roda pendarat sebelah kanan atau main landing gear sebelah kanan mengalami kerusakan. Pesawat berhenti dengan ketiga landing gear patah dan pesawat sudah berhasil dievakuasi pada hari Minggu dari lokasi dan dipindahkan ke tempat yang aman. Selanjutnya, KNKT sudah mengunduh atau mendownload data dari Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR. Dari CVR diperoleh informasi rekaman selama 30 menit penerbangan terdiri dari pembicaraan pilot dan suara yang ada di kokpit. Mulai dari pilot melaporkan terjadinya kerusakan sampai dengan akhir penerbangan. Sedangkan data FDR saat ini masih dalam proses untuk diverifikasi untuk mendapatkan data yang bisa kita pahami. Selanjutnya, bahwa dalam investigasi ini, KNKT juga dibantu oleh National Transport Safety Board atau NTSB dari Amerika Serikat sebagai wakil dari negara pembuat pesawat. Melihat kejadian ini, maka KNKT akan mendalami utamanya adalah dua hal, yaitu pertama masalah yang terjadi dengan mesin sebelah kanan, yang kedua adalah penyebab kegagalan roda pendarat sebelah kanan. Ini adalah dua poin pokok yang akan didalami oleh KNKT dalam investigasi kecelakaan ini. Selanjutnya, KNKT sudah mengumpulkan data berupa informasi data di lapangan, bekas-bekas goresan yang ditemukan di landasan dan bagian-bagian pesawat yang dinilai perlu untuk dievaluasi. Selanjutnya, KNKT juga sudah melakukan wawancara kepada pengatur lalu lintas udara yang bertugas pada hari itu, dan juga sudah melakukan wawancara dengan beberapa saksi yang melihat peristiwa kecelakaan tersebut. Selanjutnya, KNKT masih akan melakukan yaitu wawancara dengan awak pesawat yang menerbangkan pesawat dan kru lainnya. kemudian kita juga akan mendalami data yang ada dari flight data recorder dan cockpit voice recorder, dan juga kita akan mendalami mengenai catatan perawatan pesawat, utamanya mesin dan roda pendarat. Kira-kira ini yang bisa kami sampaikan sampai dengan hari ini, dan apabila ada perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan kemudian. Terima kasih, selamat sore.